Pemirsa sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri kembali dilanjutkan pada kamis siang di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dalam agenda Pledoi atau nota pembelaan, keduanya berharap majelis hakim meringankan tuntutan jaksa yang meminta hakim memfonis 12 bulan melaksanakan rehabilitasi. Artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri beserta sang sopir Zen Vifanto melanjutkan sidang perkara narkoba yang menjeratnya di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Kamis siang. Dalam agenda Pledoi atau nota pembelaan, ketiganya berharap agar majelis hakim meringankan hukuman tuntutan jaksa yang menuntut ketiganya difonis melakukan rehabilitasi narkoba selama 12 bulan. Dalam nota pembelaan yang dibacakan oleh Nia Ramadhani, ketiganya telah melakukan rehabilitasi selama 5 bulan dan dipastikan telah sembuh dari ketergantungan narkoba dan siap kembali ke masyarakat. Selain itu, alasan lain karena mempunyai anak yang harus dijaga dan dinafkahi. Sebelumnya, Nia, Ardi, dan supirnya Zen terjerat kasus narkoba yang diungkap oleh pihak kepolisian Satuan Narkoba Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,78 gram pada bulan Juli lalu. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, Ayus melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.